Setara tabrakan beruntun terjadi pagi tadi di kawasan Jalan Raya Simpangskip, Kota Bengkulu. Dalam tabrakan ini, 4 unit mobil minibus mengalami kerusakan yang cukup parah. Peristiwa tabrakan beruntun terjadi di Jalan Raya Simpangskip, Kota Bengkulu. 4 unit mobil minibus terlibat dalam tabrakan tersebut. Yakni mobil dengan nobor polisi BD1634CE milik Riko, warga Kandang Limun. Mobil milik Ento, warga lingkar barat dengan nobor polisi BD1005EB. Mobil milik Risky dengan nobor polisi BD1529P. Dan mobil minibus milik Umar dengan nobor polisi B1677NYN. Pengendara mobil minibus Umar mengaku jika dirinya menggantuk saat mengendarai mobil dari arah sawal lebar menuju Flamboyan. Saat berada di Jalan Raya Simpangskip, dirinya senyap dan langsung menabrak tiga mobil yang berada di depannya hingga ringsek. Ketiga mobil yang diatabrak sedang berhenti menunggu lampu hijau. Nantara mobil yang ditabrak menjelaskan dirinya sempat kaget lantaran mobilnya ditabrak dari belakang hingga akhirnya menabrak mobil yang ada di depannya saat sedang menunggu rampu lalu lintas. Saya sudah tahu bang posisi sudah lampunya atau tidak tahu ditabrak belakang. Dari belakang? Posisi kita tadi di depan sekali bang? Di depan, di depan. Kira-kira kita turut di bagian depan sekali. Kan ini kan terjadi tiga mobil kan bang? Nah posisi kita di tengah-tengah atau di depan sekali? Posisi kami yang terabrak duluan. Yang terabrak duluan? Berarti posisi kita di tengah? Kita tadi dari arah mana? Salah lebar? Dari salah lebar tidak kesekip. Akibat laka lantas ini, empat unit mobil minibus mengalami kerusakan yang cukup parah dan kerugian ditafsir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan TVRMK melaporkan.